Hai adik-adik dari SMAILB seluruh Indonesia yang ada di sini yang bergabung di dalam Sapa DRP pada pagi hari ini. Dan kami perkenalkan juga materi kita pada pagi hari ini ibu yang sangat cantik dari Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ibu Ratna Jurita Rini MPD, pengajar dari SLB Pembina Kalimantan Selatan. Jadi yang kakak sayang ini sudah banyak lagi yang ikut bergabung, Ibu Ratna, jadi gak usah khawatir. Saya sudah mulai sedikit demi sedikit bergabung di Rumpetek ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar di tema rumah tentang menuju masyarakat sehat. Kemudian kita akan mempelajari subtema satu tentang pola hidup sehat dan pembelajaran tiga tentang kebersihan diri. Menuju yang meningkat waktu. Untuk meningkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Ratna. Jangan lupa kepada adik-adik. Pagi ini ada kuis, header dari Palangkara juga. Hari ini ada kuis, silakan dijawab. Itu nanti siapa yang paling cepat duluan menjawab, dia yang berhak mendapatkan hadiahnya. Ada tiga pertanyaan, nanti kalau adik-adik sudah menjawab pertanyaan pertama dan jangan diam atau menanya, nanti di pertanyaan kedua tidak boleh menjawab. Begitu ya, sampai pertanyaan ke tiga. Sudah, adik-adik ya. Oke, mongga kepada Ibu Ratna Juwita, saya persilakan untuk memateri. Oke, terima kasih Ibu Erna sudah memperkenalkan saya ya. Lu bisa keluar ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf nih Ibu Erna gambarnya enggak kelihatan ya di situ. Kelihatan ya. Di share screen Ibu. Di share screen dulu. Mohon maaf, lupa saya ya. Saya share screen dulu. Ya, di share screen dulu. Ada siap ya. Terima kasih. Sudah mulai ya Ibu Erna. Halo. Halo. Ibu belum masuk, Ibu share screennya. Mohon maaf, salah ini tadi. Tadi sudah disiapin sih. Sorry, sorry, sorry ya. Saya ulang lagi. Oke, iya. Siap ya, dilihat di layar laptopnya masing-masing ya. Oke, nanti jika ada pertanyaan silahkan pencet last hand-nya. Kita mulai ya Ibu Erna ya. Ya Ibu, silahkan. Selamat pagi. Halo, adik-adik, sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih tetap belajar di rumah ya. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Erna di sesi pertama. Dan nanti sesi kedua Pak Tegar dan Ibu Alma di sesi ketiga ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu ya. Kita minta sama Tuhan, sama Allah, semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang terima oleh Allah SWT. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana adik-adik sahabat belajar? Sudah siap semua? Halo, yang di Kalimantan, yang di mana tadi tarakan. Sudah juga... Dari Pangkal Pinan. Pangkal Pinan, jauh sekali ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah bergabung, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa alat-alat tulisnya dipersiapkan juga ya. Seperti polpen, pensil, kertas, atau buku, dan lain-lainnya. Nah, yang belum bergabung, yang baru bergabung, selamat datang. Yang belum bergabung, ayo mari kita bergabung. Belajar bersama di program Rumah Belajar kita hari ini ya. Tidak usah pergi ke mana-mana. Belajar di... Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erna tentang materi kita pada hari ini, yaitu kebersihan diri ya. Materi ini nanti akan Ibu kaitkan dengan pembelajaran kesehatan reproduksi. Sampai ini kita mulai ya. Ya, ini tujuan kita. Materi ini aku ambil dari perdirjen ya, dengan kompetensi dasar yang ditemakan IPA dan Bahasa Indonesia ya. Nah, sedangkan tujuan pelajar kita pada hari ini, Kalian melalui kegiatan ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diamati. Kalian harus bisa melengkapi kalimat rumpang, mengidentifikasi organ reproduksi, yaitu organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu apa. Menceritakan cara merawat organ reproduksi. Dan yang terakhir, kalian tentunya setelah belajar, kalian bisa mempraktekkan cara merawat organ reproduksi. Itu ya adik-adik ya. Nah, baik. Sekarang ayo kita mulai belajar bersama. Ibu ada kalimat-kalimat nih. Nah, ayo coba lihat. Siapa yang bisa membaca tulisan ini ya. Ya, ada yang bisa. Saya, Bu. Ada yang mau membaca? Ada yang ingin membaca? Ya, Bu. Sambil angkat tangannya. Boleh? Ya, boleh dari mana nih, Yonba? Dari? Dari Sinang tadi. UB Negeri Tarakan, Bu. Ya, dari Tarakan. Ayo coba baca nih. Ya, ini murid saya namanya Anto. Nah, Anto. Iya, Anto. Ayo, coba dibaca. Coba baca. Yang keras, yang nyari. Nah, siap. Siap. Nggak ada kameranya. Kita dengarkan, Anto akan membaca. Kebersihan panggap kesehatan. Kebersihan. Panggap kesehatan. Kebersihan. Dengan menjaga. Menjaga. Kebersihan. Kebersihan. tubuh. 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 Tubuh kita. Tubuh kita. Akan. Akan. Sehat. Sehat. Dan. Terhindar. Terhindar. Dari. Dari. Sudahkah. Sudahkah. Kalian. Kalian. Menjaga. Menjaga. Kebersihan. Oke. Terima kasih. Adik kita Anto. Kita keberi aplaus dulu ya. Ayo kita berhubung seratus. Keberi aplaus dulu ya. Keberi aplaus dulu ya. Hebat. Mas Anto. Kita akan menjadi anak yang hebat ya. Kita akan menjadi anak yang hebat ya. Kebersihan. Kita panggap dari kesehatan ya. Menjaga kebersihan. Kita akan jadi sehat. Dan terhindar dari penyakit. Olaraga. Ikut di sambung. Tanya. Sudahkah kalian menjaga kebersihan? Sudah belum? Aku besok. Tanya. Menjaga kebersihan. Sudah? Tadi sudah menjaga kebersihan ya? Ya. Bagaimana caranya yuk? Bagaimana cara kita menjaga kebersihan ya? Bagaimana caranya misalnya dengan... Tidak. Tidak. Tidak lagi. Tidak lagi. Terus apalagi misalnya mandi dan sebagainya Banyak cara yang digunakan untuk menjaga kebersihan kita Antok sudah gosok gigi Biar giginya tidak omkong lagi Tambah omkong Tidak apa-apa Terus kebersihan giginya Begitu juga dengan adik-adik lain Bagaimana caranya tadi dengan menggosok gigi Dengan mandi dan sebagainya Sekarang ibu ayo kita lihat Ayo amati gambar berikut ini Kita lihat ini Ada gambar apa ini Nanti selain kalian melihat gambarnya Kalian juga akan berlatih Melengkapi kalimat Ayo kita lihat Jangan khawatir Nanti ibu bantu Gambar apa ini ya Gambar apa adik-adik Mencuci tangan Mencuci tangan Bagus 100 bagi yang menjawab Bagaimana menuliskan kalimatnya ya Mencuci tangan Bisa kah kalian menuliskan Ayo coba keluarkan kertas kalian Coba untuk menulis Mencuci tangan Ibu bantu ya Mencuci tangan Mencuci tangan Mencuci tangan Ini ibu bantu Nanti sambil ditulis ya Nanti siapa yang sudah selesai Bisa ditunjukkan ke ibu Sudah lagi gambar ibu Ratman nih Gambar apa ini ya Susu gigi Bintar 100 Antok lagi ya Yang jawab ya Antok lagi Antok lagi Menggosok gigi Bagaimana menulis Menggosok gigi ya Bukan kalimatnya Ibu bantu Kalian cukup melengkapinya saja Menggosok Bigi Ya Menggosok Boleh ditunjukkan kok Yang hasil jawab Boleh ditunjukkan Bagi yang sudah bisa yuk Bigi Bisa enggak nuliskan Aulia Adik Aulia bisa nulis Dijawab saja Menggosok apa Aulia Gita Intan Aulia 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 Intan sudah nulis Gigi Ya bagus 100 Untuk Intan nih 100 Untuk Intan Dari SLB Pembina Kalimantan Selatan Ya Itu ya Terima kasih Ibu Faija Sudah membantu Kita lanjut lagi Masih ada Teman Haji Masih banyak Semua kebagian Ini Intan nih Sudah mulai kelihatan nih Intan Apa ini Gambar apa ya Ini Kaki Ya Kaki Kaki Ya Lisna Betul Lisna Ibu Lisna Kaki Bagaimana nih Ngetiknya Kulisnya Men Kaki Lagi nih Sedang apa ini ya Sedang apa adik-adik Mandi 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 Ayo kita tuliskan Mandi Mandi Terus Tentunya harus menggunakan Air Mandi Air yang bagaimana Masa kinta Intan Keren Air apa adik-adik Air yang apa Air yang bersih 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 Mandi Dengan Air bersih Sengert Sengert Tenggung Ya adik-adik Ayo Intan Intan mau kulis nih Intan Mandi dengan air bersih Dan sabun Salsa Amalia Sudah Pintar Pintar Agus 100 Untuk adik-adik Yang sudah Menjawab Oke Kita lanjut ya Ibu Ratna Lanjutkan Lagi ya Lanjutkan lagi ya Oke bu Ada apa Ada apa Ada apa ini ya Gambar apa ini Taukah adik-adik ini gambar apa ini yang ibu tunjukkan di krusor nih kera-kira nih Corona ya COVID-19 ini Jadi Maaf itu Perpoinnya hilang Ibu Disersin lagi Disersin lagi Saya share lagi ya Di sekolahan Ini udah kelihatan Soto Lihat kelihatan Sudah bu Sudah Gedein ya Biar kelihatan nih Nah Gambar apa tadi ya Masker Orang memakai apa ya Apa tadi adik Masker Masker ya Selama virus corona Kalau keluar rumah Kita harus memakai Masker Virus corona Bagaimana nulisnya Memakai titik-titik Ketika keluar rumah Memakai apa ya Memakai apa Masker Ayo siapa yang bisa tuliskan Sudah bu Sudah bu Intan Sudah Aulia Sudah 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 Aulia Anto Dan semuanya Ternyata murid-murid ibu nih Pintar Pintar semua Oke ya Itu tadi semua Adik-adik ya Itu adalah Cara menjaga Kebersihan diri Secara umum ya Nah sekarang Ibu akan Melanjutkan ya Dengan Nih Kita lihat nih Nih ya Dengan selalu Menjaga kebersihan diri Organ tubuh kita Organ tubuh kita Menjadi sehat Kalian sering mendengar Kata-kata Organ tubuh Apa sih itu organ tubuh Itu adalah Anggota tubuh Misalnya Ada organ Penglihatan Seperti mata Ada organ Pernafasan Pernafasan yang harus Kita jaga Virus corona Suka menyerang organ Pernafasan kita Terutama Apa ya Caru Tenggorokan Dan juga Jantung kita Makanya kita harus Selalu Jaga kebersihan Ini agar kita Tetap sehat Jauhkah kalian Apa saja organ tubuh Kita itu ya Ayo Apa saja tadi Coba sebutkan Siapa yang bisa Mata Mata Iya Pinter Anto ya Nah ini ada Gambarnya Mata Termasuk organ Penglihatan Kita Yang harus kita Jaga ya Gambar apa itu Sudah dijawab oleh Anto Gambar Mata Mata Termasuk organ Penglihatan Penglihatan Apa Kegunaan Mata Ayo Siapa yang bisa Jawab Apa Kegunaan Mata Bagus Untuk Melihat Nah Karena mata itu Sangat vital Gunanya untuk Melihat Bagaimana Cara menjaganya Gimana Cara menjaganya Cara menjaga Mata kita Agar tetap Sehat Gimana ya Dengan apa ya Siapa yang tahu Dengan Makan Makanan yang banyak Mengandung Vitamin Vitamin apa Adik-adik Makan Makan Mengandung Makanan yang mengandung Vitamin Vitamin A Seperti Seperti Pepaya Wortel Itu ya Itu banyak Mengandung Vitamin A Supaya Mata kita Menjadi Sehat Selain itu Kita harus Menjaga Mata kita Untuk melihat Hal-hal Yang baik-baik Jangan Jangan suka Menonton Hal-hal Yang tidak Tidak Baik Nanti Allah Cabut Kenikmatan Mata kita Supaya Allah Tetap Jaga Mata kita Kita harus Menggunakan Mata kita Dengan Baik Kita Lanjut Kalian sudah Belajar Organ tubuh Ada organ Pernapasan Tenggorokan Paru Jantung Ada organ Penglihatan Seperti Mata Pagi hari ini Kita akan Belajar Tentang Organ Reproduksi Gambarnya Keluar Organ Reproduksi Manusia Siapa Itu Siapa Yang bisa Baca Organ Reproduksi Manusia Itu Siapa Yang bisa Membaca Bisa Bisa Membaca Apa Organ Organ Ada Salah Satu Teman Yang Sudah Jawab Yang Lainnya Diam Dulu Ya Nanti Kiat Kiat Yang Ketunatan Manusia Manusia Perkembang 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 Produksi Produksi Atau Perkembang Bia Ya Itulah Organ manusia yang digunakan Untuk berkembang Bia Nah Supaya manusia juga Pusat punya anak Gitu ya Seperti Kalau Minggu kemarin Ibu Ratna sudah Menjelaskan Perkembang Bia Kan Sekarang kita Manusia Siapa sih manusia itu Ya kita-kita ini Ya Ibu Ratna Ibu Erna Anton Intan Agi Dan Aulia Dan semuanya Nah Organ reproduksi Pada manusia Itu ada dua Yang pertama Organ reproduksi Untuk laki-laki Dan yang kedua Apa sih organ reproduksi Laki-laki Organ reproduksi Pada laki-laki Itu disebut Dengan Penis Mohon maaf Ini bukan Belajar yang Tabu ya Anak-anak Tetapi Ini Dan Itu memang Namanya Penis Dimana Letaknya Disini Organ Reproduksi Pada Laki-laki Nah Seperti Perempuan Apa nih Organ Reproduksi Pada Wanita Atau Anak Perempuan Atau Orang Perempuan Disebut Dengan Vagina Ini Gambarnya Disini Letaknya Adik-adik Ibu lanjutkan Apa nama organ reproduksi Laki-laki Tadi Penis Penis Pintar Organ reproduksi Perempuan Apa namanya Bagus Mana letaknya Tadi kalian sudah tahu Di gambarnya Yang tadi Disini Letaknya Organ reproduksi Laki-laki Satu Tadi Disini Organ reproduksi Perempuan Organ reproduksi Kita Itu harus Kita jaga Adik-adik Tidak Tidak Boleh Ada yang Menyentuhnya Atau Tidak Boleh disentuh Dan dilihat Sembarangan Orang Tidak Boleh Dilihat oleh Orang Lain Itu Sifatnya Sangat Pribadi Makanya Kalian Harus Selalu Menjaga Dan Menutupinya Lalu Kalau Sampai Dilihat oleh Orang Orang Lain Orang Lain Jika Ada yang Memaksa Menyentuh Atau Melihatnya Bagaimana Kalian Harus Bagaimana Menolak 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 Tidak Boleh Karena Itu Orang Pribadi Kita Hanya Kita Yang Boleh Melihat Kecuali Dokter Memeriksa Kita Ketika Kita Kita Harus Menghindar Adik Adik Harus Menolak Lalu Yang Kedua Harus Segera Kita Tutupi Lalu Yang Ketiga Kalian Harus Lapor Atau Cerita Pada guru Orang tua Atau Orang terdekat Kalian Jika Ada yang Memaksa Kalian Untuk Melihat Atau Menyentuh Organ Pribadi Organ Reproduksi Kalian Menyentuh Vagina Atau Penis Atau Payudara Kalian Untuk Anak Yang Perempuan Itu Tidak Boleh Karena Itu Sifatnya Pribadi Adik Ingat Menolak Jangan Kalau Perlu Lapor Dan Cerita Pada Guru Atau Orang Bua Oke Kita lanjut Tadi Ibu Ratna Katakan Ada Organ Reproduksi Untuk Laki-laki Bagaimana Cara Kita Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi Cara Pemeliharaan Organ Reproduksi Untuk Laki-laki Pertama Kalian Harus Diapakan Dulu Bagi Yang Muslim Jangan Kita Bermuda Atau Disunat Ya Supaya Mudah Sudah Adik-adik Yang ada Disini Yang laki-laki Sudah Pada Berhitan Atau Sunat Sudah Yang Muslim Sudah Bagus Ya Kami Jaga Kebersihan Kita Adik-adik Yang Perempuan Tidak Apa-apa Harus Tahu Juga Kita Belajar Bersama Yang Tidak Sunat Bagi Yang Tidak Sunat Aduh Hilang Bagi Yang Tidak Sunat Atau Tidak Dikitan Kalian Juga Harus Rajin Membersihkan Penisnya Organ Reproduksinya Lalu Bagi Sebagian Semua Bagian Dari Organ Reproduksi Atau Alat Kelamin Kalian Bagian Luar Itu Harus Dibersihkan Jangan Sampai Supaya Tidak Ada Lagi Kotoran Yang Tertinggal Apalagi Untuk Anak Laki-laki Yang Sudah Mengalami Mimpi Basah Nanti Bu Jelaskan Apa Itu Mimpi Basah Itu Kalian Harus Membersihkan Organ Reproduksi Kalian Atau Alat Kelamin Kalian Dengan Baik Antok Antok Perhatikan Ya Ini untuk Perempuan Aku harus Dari mana Ini untuk Adik-adik Kita Yang Perempuan Bagaimana Cara mencidanya Pertama Pasuh Atau Cuci Bagian Luar Vagina Dengan Menggunakan Sabun Biasa Jangan Sabun Deterjen Sabun Biasa Sabun Mandi Tidak Menggunakan Bedak Pada Bibir Luar Vagina Termasuk Bila Kalian Gatal Kenapa Karena Bedak Yang Tertinggal Di Vagina Akan Mengering Dan Melekat Erat Sehingga Menjadi Sarang Dari Penyakit Jangan Dibedakin Kalau Gatal Lalu Yang Setiga Adik-adik Perempuan Kita Tidak Boleh Menggunakan Panty Liner Setiap Hari Jadi Hanya Pada Saat Tentu Saja Kalau Kalian Mengalami Keputihan Atau Pada Akhir Menstruasi Jadi Tidak Boleh Menggunakan Panty Liner Setiap Hari Ingat Ya Adik-adik Sekarang Ibu Lanjut Lagi Ada Peristiwa Penting Yang Dialami Oleh Anak Laki-laki Dan Perempuan Yang Berkaitan Dengan Organ Reproduksi Tau Kalian Itu Ayo Siapa Yang Tau Kalau Laki-laki Mengalami Apa Nih Ada Gambarnya Antok Jawab Yang Cowok Ayo Tau Nggak Mengalami Apa Nih Jadi Untuk Anak Laki-laki Itu Mengalami Tiba Mimpi 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 Basah Untuk Laki-laki Ternyata Basah Semalam Mimpi Masah Jadi Basah Ini Butitin Juga Dengan Muridnya Mimpi Basah Itu Kalau Anak Perempuan Mengalami Peristiwa Penting Apa Siapa Yang Tahu Anggi Jawab Anggi Anggi Jawab Apa Anggi Menstruasi Menstruasi Atau Hype 100 Untuk Anggi Untuk Anggi Mengalami Menstruasi Atau Hype Menstruasi Atau Hype Atau Datang Bulan Adik-adik Yang Perempuan Apa Yang Harus Kita Lakukan Nih Apa Yang Harus Dilakukan Apa Itu Mimpi Basah Pada Laki-laki Laki-laki Ayo Adik-adik Yang Laki-laki Memperhatikan Dan Adik-adik Yang Perempuan Harus Memperhatikan Supaya Kalian Sama-sama Tahu Apa Mimpi Basah Itu Mimpi Basah Itu Pengeluaran Cairan Mami Jadi Waktu Kita Tidur Dan Ini Hanya Dialami Laki-laki Jadi Anak Perempuan Tidak Mengalami Mimpi Basah Mereka Mengalami Menstruasi Mimpi Basah Dialami Remaj Laki-laki Ini Merupakan Hal Yang Normal Adik-adik Kalian Tidak Usah Takut Apa Penyebabnya Mimpi Basah Itu Sebagai Tanda Bahwa Seseorang Telah Sperma Bagi Laki-laki 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 Masa Kuber Gitu Adik-adik Kita Laki-laki Senyum Senyum Nih Ya Itu Bisa Terjadi Dapat Dipacu Karena Mimpi Yang Erotis Mimpi Yang Mesra Nih Peneluaran Cairan Ini Jadi Tanpa Disantai Oleh Ejakulasi Jadi Penisnya Tidak Bisa Tegang Bisa Tidak Semakin Bertambahnya Umur Maka Mimpi Basah Ini Akan Semakin Jarang Dialami Betul Tidak Anto Sudah Pernah Sudah Pernah Berarti Anto Sudah Memasuki Masa Sudah Diwasa Ya Apa Efek Dari Terjadinya Mimpi Basah Ini Biasa Memerupakan Tanda Seorang Remaja Laki-laki Telah Memasuki Masa Puberkas Masa Menjelang Dewasa Bagi Kalian Organ Reproduksinya Sudah Mulai Bersuksi Maka Dari Itu Karena Dengan Mulainya Reproduksinya Sperma Pada Remaja Laki-laki Maka Ia Perlu Lebih Bertanggung Jawab Terutama Dalam Berhubungan Dengan Lawan Jenis Kalau Yang Sudah Pernah Mimpi Basah Jangan Terlalu Dekat-dekat Bersentuhan Dengan Teman-teman Perempuannya Karena Kalian Sudah dewasa Karena Kalian Bukan Muhrimnya Kata Agama Kalau Bukan Muhrimnya Kita Tidak Bersentuhan Tidak Boleh Harus Sesama Jenis Sesama Jenis Tidak Boleh Menyentuh Hal-hal Yang Pribadi Apa Yang Harus Kalian Lakukan Ketika Mimpi Basah Terjadi Pada Kalian Harus Apa Kita Lihat Yang Pertama Kita Tidak Perlu Merasa Malu Karena Hal ini Merupakan Hal yang Normal Biasa Terjadi Pada Seorang Remaja Laki-laki Semua Anak Laki-laki Akan Mengalami Ini Jadi Tidak Boleh Malu Malu Ini Siapa Ini Butitin Muridnya Butitin Siapa Siapa Namanya Adi 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 Yang Boleh Malu Ya Ya Karena Kita Belajar Dengan Iberna Jika Perlu Ceritakan Pada Kedua Orang Tua Atau Pengganti Orang Tua Kalian Yang Kalian Cerita Pada Mama Cerita Pada Kakak Kenapa Malam Ini Selimut Dibersihkan Yang Ketiga Ayo Segera Bersihkan Tempat Tidurnya Sepray Nya Atau Selimutnya Yang Basah Tadi Harus Diganti Dibersihkan Kalau Tidak Akan Sarang Kuman Penyakit Yang Membuat Kita Tidak Sehat Nah Yang Terakhir Kalian Harus Membersihkan Diri Sesuai Dengan Ajaran Agama Yang Kalian Percaya Jadi Harus Mandi Wajib Bagi Yang Laki Laki Habis Mimpi Basah Itu Misalnya Untuk Yang Muslim Remaja Muslim Maka Diwajibkan Mandi Mandi Kramas Mandi Wajib Sebelum Melakukan Ibadah Solat Lima Waktu Atau Solat Jum'ah Misalnya Malamnya Tadi Malam Ada yang Mimpi Basah Paginya Sebelum Subuh Harus Mandi Dulu Gitu Ya Itu ya Adek Adek Ayo Kita Jawab Khusus Untuk Adek Adek Yang Laki Laki Ada yang Boleh Malu Apa yang Harus Dilakukan Saat Laki Masa Tidak Boleh Lalu Bagaimana Tidak Boleh Terlalu Cerita Jika Perlu Cerita Pada Pada Orang tua Pada Siapa Lagi Teman Boleh ya teman yang gede saya ya Nah pada kakak kita boleh juga Yang ketiga kita bersihkan apa ya? Kita bersihkan apa ya? Segera kita bersihkan Tempat tidur kata Intan Bu Oh iya 100 untuk Intan Tempat tidur atau selimutnya yang tadi basah tadi ya Kan tidak enak kalau basah Bau pula ya Harus kita cuci segera kita bersihkan 100 untuk Intan Pintar ya Bapak anak perempuan juga jawabkan ya Kedera bersihkan diri sesuai dengan ajaran apa? Agama kata Intan Bu Ya bagus sesuai dengan ajaran agama 100 lagi nih untuk adik kita Intan ya Ya itu tadi ya Yang perlu kalian Sekarang ini untuk adik-adik yang perempuan Apa itu menstruasi? Adakah yang tahu apa menstruasi? Kalau tidak tahu Kita lihat penjelasan Ibu Ratna Ini ya Menstruasi adalah tanda Bahwa anak perempuan sudah tumbuh menjadi dewasa ya Intan sudah menstruasi? Sudah ya? Sudah ya? Ya tentunya adik-adik yang SMA sudah pada menstruasi nih ya Yang kedua menstruasi adalah proses alami bagi seorang Menstruasi pertama biasanya mulai terjadi pada saat usia kita 10-15 tahun Menstruasi yang hanya sampai kalian kenapa kalian harus menstruasi? Apa yang merupakan bahwa anak perempuan menjadi dewasa? Orang-orang yang sudah berkembang Perkembangan anak perempuan itu dimulai dari bayi ya Bayi 0-1 tahun Lalu menjadi balita 2-5 tahun Lalu menjadi anak-anak Nah setelah itu Setelah anak-anak Pada saat usia 10-15 tahun Kalian menjadi remaja Dengan ditandainya Pada saat usia 10-15 tahun inilah Kalian mengalami menstruasi Ini untuk anak perempuan ya Anak laki-laki juga harus tahu nih Nanti ada pelajarannya nih Bagaimana anak laki-laki harus bersikap ketika temannya yang perempuan sedang menstruasi Paham-paham Setelah kalian dewasa Umur 16-21 tahun Kalian ketemu jodohnya Lalu menikah Setelah kalian menikah Dan punya suami dan berkeluarga Kalian akan mengalami menjadi seorang ibu Menjadi hamil Dan juga mempunyai anak Itu ya Syaratnya kalian bisa berkeluarga Mempunyai anak Organ reproduksinya harus sudah sempurna Di usia 10-15 tahun Kalian baru organ reproduksinya sempurna Nanti tunggu ya Biar sempurna betul Kalian harus lanjutkan sekolahnya Kalau perlu sampai kalian bisa bekerja Baru kalian menikah Dan menjadi seorang ibu ya Nah itu seputar menstruasi ya Ini ada lagi nih Apa ya yang terjadi saat kita menstruasi itu Nah yuk Ini untuk Aulia Intan Anggi Dan juga adik-adik perempuan Kita yang ada di Sini Di rumah belajar Kita perhatikan Apa yang terjadi saat menstruasi Saat pertama kali menstruasi Kamu mungkin merasa takut Takut enggak kemarin Takut enggak Merasa takut Malu Atau panik Kalau kalian merasa seperti itu Ingat ya Jangan khawatir Menstruasi adalah proses alami Bicaralah pada ibu, kakak, atau ibu kalian Nah itu ya Saat menstruasi Darah akan keluar dari vagina Atau alat kelamin kalian Vagina perempuan Secara alami selama 2 sampai 7 hari Jadi kalian jangan kaget dan takut Ketika ada darah yang keluar dari alat kelamin kalian Dari vagina kalian Ketika kalian mengalami menstruasi Menstruasi biasanya terjadi 1 kali Setiap 21 sampai dengan 35 hari Jadi setiap bulan kalian pasti dapat Betul ya Nah Masa subur Dari 2 minggu Sebelum hari pertama kalian menstruasi ya Jangan sekali lagi Ibu Ratna ingatkan Bagi adik-adik perempuan Bagi adik-adik yang perempuan Jangan takut dan jangan khawatir Ketika kalian sedang menstruasi Karena itu adalah proses yang alami ya Nah Apa yang harus kita lakukan ya Saat kita menstruasi Atau keluar darah dari vagina kita Harus memakai apa? Harus memakai pembalut Untuk menampung darah yang keluar dari vagina Lihat gambarnya Nah Di mana kita mendapatkan pembalut Yang sekali pakai seperti ini Di mana kita mendapatkannya Di toko atau di warung Kalian bisa membelinya ya Nah Yang seperti ini nih Kita pasang di mana Nah kita lihat Nah Bagaimana ya cara Cara menggunakan pembalutnya Nah Pertama Ayo adik-adik kita yang perempuan Ini Ibu Ratna juga punya pembalut Nih Caranya Yang pertama Nomor satu Kita buka dulu pembalutnya Nah ya Kita buka ya Kita buka dulu Nah Kita buka dulu pembalutnya Nah Kita buka nih Nah Sampai seperti ini ya Ini gambar nomor satu Ya Lalu Tempelkan pada Tempelkan sisi yang ada lem atau perekatnya Pada celana dalam kalian Nah Tentunya yang belum dipakai ya Tempelkan di situ Yang ada perekatnya Di belakang sini Dan juga di samping kanan kiri Sisi kanan kirinya Lalu direkatkan ya Seperti pada gambar nomor tiga Paskan posisinya Agar tidak bergeser Atau bocor ketika dipakai Ya Harus pas di tengah ya Lihat gambarnya Lihat gambar di powerpoint Ibu ya Pertama dibuka dulu Yang kedua Yang kedua Ditempel ke sisi yang ada lem atau perekatnya Pada celana dalam kita Lalu yang ketiga Paskan posisinya Agar tidak bergeser Makanya harus dikasih lem atau perekat tadi Supaya tidak bocor juga tentunya ya Nah Setelah itu Baru dipakai ya Nah Apa yang harus kamu lakukan Pada pembalut yang sudah dipakai Caranya Jika sudah kalian pakai Sudah ada kena noda darah Maka Kalian harus membuangnya Karena ini adalah pembalut sekali pakai Caranya Lipat dan bungkus dengan kertas Jadi pembalutnya Jika sudah mandara dilipat dulu Setelah itu dibungkus dengan kertas atau plastik Kemudian dibuang ke tempat sampah Sebelum itu ya Sebelum itu Kita praktekkan dulu Caranya bagaimana tadi yang pertama Buratna Buratna 5 menit lagi ya bu Oh iya 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 Berarti ini harap Ya iya sudah Ini kita lanjut aja ya Oke Nah setelah itu Bagaimana cara membersihkan pembalut tadi Yang pertama pembalut yang sudah kena noda darah Kita copot Lalu kita lipat Kita masukkan Kita bungkus dengan kertas atau plastik Kemudian dibuang di tempat sampah ya Nah Ini caranya Dicopot Dilipat dan dibungkus dengan plastik Kemudian yang ketiga Dibuang pada tempat Dibuang di mana? Di mana? Tempat sampah Oke ya Dibuang di tempat sampah Nah nih Ini ya Kapan kalian harus mengganti pembalut nih? Kapan mengganti pembalut kita ya? Pembalut kita Sebaiknya diganti setiap 4 sampai 5 jam sekali Kenapa? Untuk mencetak timbulnya penyakit pada vagina dan saluran kencing kalian Tanya Bapak Ini ada 5 waktu pengganti pembalut Yang pertama Saat kalian mandi pagi Ingat ya Harus diganti pembalutnya Dua Saat di sekolah Kalian harus menggantinya di mana? Di WC sekolah Jangan di kelas ya Nah nanti dilihat teman-temannya ya Gantinya di WC atau toilet sekolah ya Nah lalu setelah pulang sekolah Sampai di rumah kalian juga harus mengganti lagi Supaya tidak bocor Lalu saat mandi sore ya Saat mandi sore Lalu malam hari sebelum tidur Kalian bisa mengganti Ingat ya Setiap 4 sampai 5 jam sekali Pembalut kalian harus diganti Supaya terhindar dari penyakit Ya Oke Kapan harus diganti tadi ya? Bisa kalian tuliskan di sini nanti Ya Karena waktunya Sudah lepet Ya Jadi Nah setelah kalian mengganti pembalut Ingat Kamu harus selalu cuci tangan Sebelum dan sesudah mengganti pembalut Kemarin Ibu Yuanita Eh Ibu siapa Febiana Sudah menjelaskan kalian bagaimana cara mencuci tangan ya Yang pertama Basahi tangan dulu dengan air yang mengalir Lalu yang kedua Gosok dengan sabun tangannya dan selah-selah jarinya Termasuk punggung tangannya ya Nah Lalu bersihkan juga bagian-bagian dalam kuku kita Yang mungkin ada kuman-kuman yang menempel Yang keempat Kalian bisa membilasnya dengan air bersih yang mengalir Lalu yang kelima Jangan lupa dikeringkan dengan kain Supaya tidak basah atau diangin-angin Caranya ya habis mencuci pembalut harus dibersihkan Bagaimana jika rok atau celana kalian terkena noda menstruasi ya Tenang Kalian tidak boleh panik Kamu bisa menutupinya dengan pas atau dengan cara membalik roknya ke depan Agar tidak tembus sebaiknya kalian sering berganti Nah ini ya caranya Aduh bagaimana ini tembus nih Aduh malu Nah kalian tenang aja Tidak perlu khawatir Cukup roknya dibalik Yang muka ditaruh di belakang Yang belakang taruh di depan ya Sudah nih yang ketiga setelah dibalik Yang ketiga nih sudah ada di depan Lalu kalian bisa menutupinya dengan tas kalian Ya aman gitu ya Tidak malu lagi nih gitu ya Nah oke lanjut Ini ada mitos terkait dengan menstruasi Nah boleh tidak diceram saat menstruasi Boleh tidak? Boleh ya Harus mandi dengan cabun Agar untuk kalian berhenti Tidak terlihat badannya Dan tidak terlihat badan Dan tidak terlihat badan Nah harus mandi ya Tidak boleh tidak mandi Kalau sedang menstruasi atau mipi basah Kalian harus mandi Tidak boleh tidak ya Nah tuh ya Ini apa yang kamu lakukan ketika sedih atau marah saat menstruasi Biasanya anak perempuan kalau sedang menstruasi suka bad mood ya kita Tau bad mood ya ya Tidak boleh di sini marah-marah aja nih Marah-marah Temennya yang laki-laki harus paham gitu ya Lagi dapat dia makanya marah-marah gitu ya Nah ya Nah bagaimana kalian mengatasinya Yang pertama kalian harus disesuaikan Lalu yang kedua Berceritalah kalian dengan teman Kakak atau ibu Mungkin itu bisa mengurangi rasa kesalahan ya Lalu yang ketiga Kalian harus tetap bermain dengan teman Jangan menarik Nah boleh tidak kita mencuci rambut saat menstruasi Boleh ya Nah Iya Apa yang harus kita lakukan saat kita bad mood ketika menstruasi Pertama Banyak istirahat Yang kedua Cerita dengan ibu atau kakak atau teman kalian Yang ketiga Kalian jangan menyendiri ya Tetap bermain dengan teman Nah Apa yang harus dilakukan ketika kita merasa lelah dan sakit ketika menstruasi Itu merahat yang cukup Kandang minum yang berisi seperti sayur, buah, dan daging Agar kalian tetap sehat Jika perlu kalian harus menambah Minum tablet penambah darah Karena darahnya tadi keluar Ya Ingat ya ketika menstruasi makanlah makanan yang berisi ya Kalau masih pusing Minum pil penambah darah Karena kalau menstruasi darah kita keluar ya Kalau sakit bagaimana? Kalau terasa sakit Nah Teram atau sakit perut Bisa dikurangi dengan minum air hangat ya Lalu yang kedua Kalian bisa melakukan olahraga ringan Jangan terlacang Jika sudah tidak tahan Kalian bisa minum obat antinyeri Atau perasaan sakit Setiap kali Atau kalian bisa tanya pada dokter Di puskesmas terdekat ya Kenapa anak laki-laki harus tahu Tentang menstruasi juga ya Apa itu? Kenapa anak laki-laki perlu tahu? Ayo malu ya Murid putih itu malu nih Agar kalian bisa berlaku sopan Dan menghargai perempuan Ingat ya Ibu yang melahir di kampung Dulunya juga anak perempuan Yang mengalami menstruasi Sama seperti temanmu di sekolah ya Jadi kita tidak boleh mengecek teman kita Itu peran anak laki-laki ketika Teman perempuannya sedang menstruasi Kenapa? Nah Karena pada saat puber Mereka akan mengalami menstruasi Semua anak perempuan Akan mengalami menstruasi Ketika dia mengalami menstruasi Lalu Dia menjadi dewasa Dan lalu akan Melahirkan dan menjadi seorang ibu ya Apa yang harus kalian lakukan Sebagai anak laki-laki Ingat ya Nanti kalau ada di kuis Apa yang harus kalian lakukan Sebagai anak laki-laki Ketika melihat temannya sedang menstruasi Yang pertama Kalian tidak boleh mengecek Yang kedua Kalian harus bersikap sopan Dan yang ketiga Kalian harus menawarkan bantuan Kita lihat Oke ya Oke kalian sudah tahu Informasi seputar tentang menstruasi Dan bagaimana menghadapi Teman perempuan yang sedang mengalaminya Salah satunya Kalian harus berlaku sopan terhadap mereka Nah ini dia Kita tidak boleh Ingat ya Kita tidak boleh mengecek Atau mentertawakan teman kita yang sedang menstruasi Yang kedua Kalian harus berlaku sopan Dan yang ketiga Oh welcome Tawarkan bantuan pada teman kalian Itu ya Ingat ya Ayo kita ulas kembali Nah Ibu tadi Apa yang sudah kita pelajari tadi Tentang apa ya Yang pertama Kita tadi sudah belajar tentang apa ya Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan mulai kuis ya Bu Erna halo halo Bu Erna udah mulai kuis ya iya, tadi udah mulai kuis adik-adik nanti silahkan tuliskan di kolom chat jawabannya, nanti itu soal nomor 1 misalnya jawabannya A berarti 1 sama dengan A kalau adik pilih B berarti dihajar 1 sama dengan B begitu ya kita biar semangat dulu Bu kalau saya bilang ku iski hajar, kita harus belajar anak-anak bisa, kita harus belajar oke kita semua di kolom chatnya disiapkan dulu jadi pemenangnya yang pertama, yang paling cepat jawabnya nanti yang sudah betul di jawaban pertama jawab di pertanyaan ke-2 dan ke-3 nanti yang sudah saya sampaikan di kolom chat apa yang harus diisi oleh adik-adik kalau sudah jadi pemenang oke Bu Erna, kita mulai pertanyaan pertama pertanyaan pertama pertanyaan pertama apa yang harus diisi oleh adik-adik sekarang kalian menjaga kebersihan diri ini dengan air besi dan sabun A menggosok gigi silakan ditulis di kolom chat oke semua jawabannya semua jawabannya benar Jawaban yang benar adalah Oke, semua jawaban Oke, untuk soal yang pertama Anto, tadi yang betul ya Sudah menjawab duluan adalah Anto Anto gak boleh jawab lagi Silahkan ke teman selanjutnya Untuk Anto, silahkan menulis di kolom chat Untuk Anto ya, silahkan dituliskan di kolom chat Pertanyaan kedua, Bu Ratna Boleh, Bu Ratna yang membacakan pertanyaan kedua Oke, ya saya bacakan ya Ini pertanyaan untuk puisi yang kedua Silah jawaban yang tepat Ini pertanyaannya Berhentikan, ayo, ayo Untuk menghindari tertularnya virus corona Jika keluar rumah, harus memakai apa ya? Masker Masker Sudah ada pemenangnya Titin, Titin Muriati Oke, nanti untuk Anto Untuk Titin, silahkan ngisi lagi, Bu Di bagian kolom chatnya, sudah Ibu Oke, lanjut kita pertanyaan ketiga ya, Mbak Iya Oke, kita mulai pertanyaan ketiga ya Oke, pertanyaan ke kuisi yang ketiga Ini bagaimana? Ibu Erna mau bacakan? Boleh Oke Pertanyaan kuisi ketiga Kalian lakukan Jika ada temanmu Yang sedang menstruasi A. Mengejek B. Mentertawakan C. Berlaku sopan dan Melanggarakan C. C Aulia ya bu Oh maaf Intan Intan Selamat untuk adik kita Intan ya Jadi Kakak minta tolong Buat Intan Ibu Bapak Ibu Guru yang ada di samping Antol, di samping Titin Muriati Dan Intan silahkan Misi di kolom chat yang sudah saya tulis Tadi untuk menuliskan Nama peserta Nama sekolah, tolas, kabupaten Dan nomor HPnya Untuk dapat dikirimkan hadiahnya Begitu Terima kasih Bu Juvita Silahkan untuk dilanjutkan Untuk teman-teman Silahkan dituliskan dulu Di bagian kolom chat Di bagian kolom chat Saya Sebentar Saya privatkan aja Ibu di jawab boleh Tuk Titin Pak Iwanba tadi Pak Iwanba silahkan diisi Pak Yang ada tandanya Tandanya Bu Di kolom chat silahkan diisi Untuk ya Intan Sudah Untuk Aulia Juga boleh dilihat di kolom chat Kemudian untuk Intan Silakan Intan dituliskan Untuk nama peserta tadi Nama siapa Kemudian nama sekolahnya di mana Kelas berapa, kabupaten, kotanya mana Dan nomor HP serta providernya Nomor HP berapa Kalau provider itu simpati Atau telekonsel Atau indosat Di kolom chatnya Mohonkah Ibu Ratna silakan ditutup Sebelum Ibu Ratna tutup Sambil pendampingnya untuk nuliskan Pesan untuk adik sahabat rumah belajar Di seluruh Indonesia Sebelum Ibu akhiri Selesai Ibu di minggu ini Saya ingin berpesan dengan kalian Yang pertama Pesan Ibu yang pertama Ingat ya Jangan pergi ke mana-mana Tetap belajar di rumah Selama ada wabah COVID-19 Atau virus Corona ya Supaya kalian tetap sehat Yang kedua Ingat ya Selalu janganlah kebersihan Jangan lupa cuci tangan Dan pakai masker ketika ke rumah rumah Yang ketiga Kalian harus tetap rajin beribadah Dan berdoa Semoga wabah virus ini cepat berakhir Adik-adik ya Amin Semoga kita bisa Menjalankan aktivitas seperti biasa Nah itu ya Nah oke Terima kasih Akhir kata Ibu Ratna Mohon maaf ya Apabila ada salah dan hilaf Sampai ketemu lagi ya Di lain kesempatan yang mungkin lebih baik dari hari ini Salah dan hilaf Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya adik-adik ya Sampai ketemu lagi Terima kasih banyak Sudah ikut join dan atas partisipasinya Dan terima kasih juga Untuk adik-adik yang sudah menjadi pemenang dan dapat hati Semoga kalian sempat belajar di rumah belajar Sampai ketemu di sesi berikutnya Wabila hitauwi bahida ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Ratna Jurita Sangat luar biasa dan hebat Terima kasih buat anak-anak juga Jangan keluar dari room web ini Silahkan menikuti pembelajaran selanjutnya Terima kasih Ibu Ratna Sampai berjumpa buat adik-adik Selamat berjumpa besok dalam lain kesempatan Terima kasih Saya tutup Bila hitauwi bahwa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang tersebut oleh Pak Tegar Rahman Nah nanti adik-adik Bia jantuk olahraga baru ini sama beliau nih Juga harusnya nanti ada Bu Hana Wahyuni Kita lihat dulu apakah sudah ada ini Moderator dan juga Umat darinya Bu Hana apakah bisa mendengar suara saya Ibu? Ya, ya Kalau bisa Pak Oke siap, siap, siap Pak Tegar apakah bisa mendengar suara saya Pak? Saya Pak, hadir Oke, siap Jadi kalau gitu mungkin langsung aja Bu Hana bisa dimulai Pak Tegar sudah sharing konten nih Pak Tegar share konten atau share screen ya Pak? Share konten Oke, share konten pilih powerpoint aja ya Pak ya Jangan yang share screen Kalau share screen nanti agak berat misalnya Sudah, sudah mas ya Sudah muncul sedikit Tuh, apa Digede Digedein Misalkan Ya, oke Siapa Baik Ibu Hana silahkan bisa dimulai Pak Tegar sudah siap? Oke Kan sudah siap? Oke Oke Oke, Bu Hana Dipersilakan untuk memimpin Selanjutnya sesi yang kedua ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Terima kasih.